Intro Oke, kali ini kita akan bahas web transformasi geometri untuk latihan 5A soal nomor 16B Untuk soalnya diketahui R 90 derajat X, Y adalah sebuah rotasi sejauh 90 derajat dengan pusatnya adalah 0,0 Lalu yang ditanyakan adalah transformasi pengganti untuk R 90 mudaran R 90 mudaran R 90 mudaran R 90 X, Y Nah, jadi disini ada 4 buah rotasi dengan pusatnya 0,0 dan sudutnya sama yaitu 90 derajat Nah, sekarang kita ke proses pengerjaannya Untuk mengerjakan soal ini akan lebih mudah jika kalian tahu rumus komposisi dari sebuah rotasi Nah, disini bukan hanya 2 tapi untuk beberapa rotasi Misalkan ada titik A, S, Y dirotasikan beberapa kali dengan pusat yang sama yaitu 0,0 Jadi, kita boleh gunakan rumus ini jika komposisi rotasinya itu harus punya pusat yang sama yaitu pusat 0,0 dan sudutnya adalah alpha 1, alpha 2, hingga alpha N akan menghasilkan bayangan A aksen sama dengan cos alpha 1 ditambah alpha 2 ditambah alpha N Jadi, kita jumlahkan semua sudut rotasinya Lalu, min sin alpha 1 plus alpha 2 sampai alpha N Lalu, sin alpha 1 plus alpha 2 sampai alpha N dan cos alpha 1, alpha 2 sampai alpha N Jadi, ini sama seperti matriks pada rotasi seperti umumnya Lalu, baru kita kali dengan X dan Y detik A tadi ya Nah, sekarang kita ke proses yang pertama Nah, yang pertama kita akan mencari hasil dari komposisi rotasi tadi Saya akan tulis kembali rotasinya Tadi ada R90 Bundaran R90 Bundaran R90 dan satu lagi X, Y Nah, dengan romos tadi kita akan dapatkan matriksnya adalah cos 90 plus 90 plus 90 plus 90 4 kali ya Lalu, ada mensin 90 plus 90 plus 90 plus 90 Lalu, ada sin lagi 90 plus 90 Nah, 4 kali yang terakhir ada cos 90 plus 90 plus 90 Nah, dan terakhir Baru kita kalikan dengan X dan Y Nah, jika kita jumlahkan kita akan dapatkan cos 360 lalu mensin 360 lalu ada sin 360 360 dan cos 360 titiknya adalah X dan Y Nah, berikutnya kita akan ke langkah yang kedua yaitu mencari transformasi pengganti Nah, boleh rotasi boleh yang lain Sekarang kalian lihat hasilnya Nah, ada matriks cos mensin sin dan cos yaitu matriks untuk rotasi dengan sudutnya adalah 360 dan di sini hanya ada X dan Y Artinya hasil tersebut dapat diubah menjadi rotasi dengan pusatnya adalah 0,0 jadi kalian harus tahu dulu rumus rotasi dan sudutnya adalah 360 derajat Nah, tapi kalian bisa menemukan rumus yang lain Nah, sekarang kita akan coba menyelesaikan hasil dari langkah yang satu ini Oke, saya tulis di bawah sini ya Kita masukkan cos 360 itu adalah 1 lalu mensin 360 adalah 0 lalu sin 360 juga 0 dan cos 360 adalah 1 Baru kita kalikan dengan X dan Y Nah, hasilnya apa? Kita kalikan Hasilnya adalah X dan Y Kenapa? Karena ini adalah suatu matriks identitas Jadi, kalau kita kalikan dengan suatu matriks lain hasilnya pasti matriks itu sendiri Nah, jadi awalnya adalah X, Y Lalu setelah kita rotasikan 4 kali hasilnya juga X dan Y Artinya apa? Tidak terjadi rotasi atau di sini mungkin lebih tepatnya transformasi pada titik tersebut Oke, selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati